Kisah Sibangau Putih, Jilid 09 Dimanakah rumah itu? Ujung timur kota? Jauhkah dari jembatan merah? Tepat di sebelah timur jembatan itu, kata Kwe Piawusu, hanya terhalang dua buah rumah. Rumah pelesir itu bercat merah, besar dan di depannya tumbuh sekelompok mawar. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana sekarang juga, kata Sinhong sambil bangkit berdiri dan menjurah kepada Kwe Piawusu, putrinya dan beberapa orang Piawusu yang tadi mencari jejak lewang wei. Terima kasih atas segala kebaikan paman, juga engkau adik Cihawa, dan para saudara Piawusu yang telah membantuku. Nanti dulu, Sinhong, kata Kwe Piawusu, engkau, apa yang hendak kau lakukan terhadap orang gendut botak itu? Akanku tangkap dia dan kupaksa mengaku tentang peristiwa yang terjadi. Sinhong, engkau tidak boleh memandang rendah pada mereka yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap ayahmu dan Teng Piawusu itu. Mereka itu lihai dan berbahaya, dan siapa tahu kalau-kalau dogaanmu benar dan di belakang lewang wei itu terdapat gerombolan jahat itu. Engkau harus berhati-hati. Biarlah aku yang menemani-nya, ayah. Tanto aku, mari ku tunjukkan engkau tempatnya dan aku akan membantumu kalau muncul orang-orang jahat itu, kata Cihawa dengan gagah. Tentu saja Sinhong merasa semakin tidak enak. Melihat keraguannya, Kwe Piawusu berkata, dengan suara yang tegas. Cihawa benar, Sinhong. Engkau boleh mengandalkan ia yang sudah memiliki ilmu silat cukup tinggi untuk memeladiri dan juga membantumu. Nah, kalian pergilah, akan tetapi berhati-hati lah dan jangan bertindak sembrono. Sinhong tidak dapat menolak lagi dan terpaksa dia bersama Cihawa lalu keluar dari rumah keluarga Kwe. Mereka berjalan berdampingan. Malam menjelang pagi itu dingin dan sunyi bukan main, juga agak gelap karena kini bulan sudah lenyap, tinggal tersisa bintang-bintang yang suam cahayanya. Siaw Moi, adik kecil, sungguh aku hanya membuat repot engkau saja, Sinhong berkata, karena dia merasa tidak enak oleh sikap gadis itu yang gam saja. Ah, tidak, toh aku. Bagaimanapun juga, aku merasa berkewajiban untuk ikut membantu menangkap penjahat itu, yang telah membunuh ayahmu dan Teng Piawusu, karena aku harus membersihkan nama ayah yang tadinya ternode oleh dugaan bahwa ayah yang melakukan kejahatan itu. Sinhong tidak bicara lagi, diam-diam diakagum kepada gadis ini. Seorang gadis yang tidak banyak bicara, akan tetapi memiliki semangat besar, keberanian dan kegagahan. Nah, itulah rumahnya, kata Sihawa menunjuk ke sebuah rumah yang cukup besar dan bercat merah, di halaman depan tumbuh bunga-bunga mawar. Semua daun pintu dan jendela rumah itu masih tertutup dan suasananya sunyi sekali. Aku akan segera mengetuk pintu dan minta bicara dengan Lewangwe, berkata Sinhong sambil melangkah lebar untuk menghampiri pintu depan. Nanti dulu, oh aku. Kalau engkau datang begitu saja ingin menemuinya, tentu dia curiga dan kalau dia melarikan diri, engkau akan kehilangan dia dan akan sukar kalau harus mencari orang yang sembunyi-sembunyi. Sebaiknya kalau aku berjaga-jaga di bagian belakang agar dia tidak dapat melarikan diri. Kalau dia lari dari pintu belakang, aku akan menahannya. Sinhong merasa semakin kagum. Dibandingkan gadis ini, dia kalah jauh dalam hal pengalaman dan kecerdikan. Baiklah, Hwe Amoy, engkau benar sekali. Gadis itu lalu berkelebat dan dengan cepat berlari memutari rumah itu untuk mengintai dan berjaga di belakang rumah. Setelah menunggu beberapa lamanya untuk memberi kesempatan kepada Cihwe Atiba di belakang rumah dan mencari tempat pengintaian yang tepat, Sinhong kemudian menghampiri pintu depan. Dia tidak ingin menimbulkan keributan dengan masuk sebagai seorang pencuri. Dia mengetuk pintu depan beberapa kali. Tak lama kemudian daun pintu terbuka dan seorang kakek berusia 60 tahun muncul sambil menggosok-gosok metu dengan punggung tangan. Dia nampak masih mengantuk, juga ketika pintu terbuka, dia agak menggigil kedinginan oleh angin pagi yang menerpa masuk. Ah, Kongcu, sungguh merupakan waktu yang aneh untuk mengunjungi rumah pelesir dia terkekeh. Kongcu datang terlalu pagi atau justru terlalu malam. Anak-anak manis itu masih tidur pula semua, nanti kurang lebih jam 10 mereka baru akan bangun. Apakah Kongcu menghendaki seorang di antara mereka? Dengan tambahan istimewa, kiranya ia mau dibangunkan pagi-pagi begini. Wajah Sin Hang berubah merah. Sialan, pikirnya, dia disangka ingin melacur. Dia menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, lopek. Aku bukan datang untuk pelesir, melainkan mencari seorang tamu, yaitu Lei Wang Wei. Mendadak pandang mati orang itu berubah, penuh kecurigaan dan alisnya berkerut. Tidak ada yang bernama Lei Wang Wei di sini, katanya ketus. Sin Hang tidak mau mempergunakan kekerasan yang akan meributkan suasana dan membuat takut Lei Wang Wei. Lopek, aku tahu bahwa Lei Wang Wei bermalam di sini. Ketahuilah, aku adalah seorang sahabat baiknya yang perlu sekali bicara dengan dia sekarang juga. Amat penting Sin Hang mengeluarkan sepotong perak dan menyerahkannya kepada pelayan itu. Melihat berkilaunya perak, pandang mati kakek itu selau dan sikapnya berubah walaupun dia masih ragu-ragu. Akan tetapi aku tidak mengenal siapa Kong Chu, dan selain itu tamu yang sedang tidur nyenyak tentu akan marah sekali jika ku ganggu dan ku ketuk pintunya. Apa yang harus ku katakan kalau dia terbangun dan marah-marah kepadaku karena gangguanku? Wang itu sudah diterima dan lenyap ke dalam saku baju pelayan itu. Sin Hang sudah merasa menang, namun dia pun harus berhati-hati dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Dia tahu bahwa Lei Wang Wei pasti telah memesan kepada para pelayan di tempat itu untuk merahasiakan kehadirannya di rumah itu. Kalau dia sudah terbangun dan marah-marah, katakan saja bahwa aku adalah seorang sahabatnya yang datang untuk memberitahu padanya bahwa ada bahaya mengancam dirinya, dan dia harus cepat pergi bersamaku kalau ingin selamat. Mendengar ini, pelayan itu terbelalak. Wah, kalau begitu gawat katanya dan dia pun lari masuk ke dalam rumah besar itu setelah menutup kembali pintu depan. Sin Hang menanti sambil mendekatkan telinganya ke daun pintu agar dapat mendengar lebih baik. Dia siap untuk mempergunakan kekerasan kalau jalan halus ini gagal. Akan tetapi siasatnya tadi berhasil baik. Pada saat pelayan itu mengetuk daun pintu kamar di mana Lei Wang Wei masih tidur mengorok sambil merangkul dua orang wanita pelacur yang mengapitnya, dia terbangun dan tentu saja dia marah-marah karena merasa terganggu. Lei Wang Wei, ada keperluan penting sekali, harap bangun demikian suara pelayan yang mengetuk pintu kamar itu. Dua orang pelacur terbangun lebih dahulu dan mereka segera menutupi tubuh mereka dengan selimut, sementara itu Lei Wang Wei bangkit dan duduk dengan sukar karena perutnya amat gendut. Dia pun menutupi tubuhnya dengan selimut dan mengomel. Keparat, siapa berani mengganggu ku kepada seorang di antara dua orang pelacur itu dia memberi syarat untuk membuka daun pintu. Ketika daun pintu terbuka dan dengan takut-takut pelayan tua itu terbungkuk-bungkuk masuk, Lei Wang Wei membentak marah. Apakah sudah bosan hidup? Berani mengganggu aku sepagi ini? Maafkan saya, Lei Wang Wei, tetapi di luar sudah datang seorang tamu yang mengaku sahabat baik Wang Wei. Dia mengatakan bahwa ada bahaya mengancam diri Wang Wei dan kalau Wang Wei menghendaki supaya selamat, Wang Wei harus cepat-cepat pergi bersama dia sekarang juga. Laki-laki pendek gendut itu terbelalak, wajahnya berubah pucat dan cepat-cepat dia meraih pakaiannya secepat mungkin. Bagaimana orangnya? Masih mudakah? Atau sudah tua? Dan siapa namanya dia bertanya sambil mengenakan pakaiannya. Dia belum sempat mengaku siapa namanya, akan tetapi orangnya masih muda dan dia ramah sekali, baik sekali, Lei Wang Wei. Dan dia nampaknya bersungguh-sungguh. Kalau begitu aku harus cepat pergi dari sini katanya sambil melemparkan beberapa potong uang perak kepada dua orang pelacur itu. Dia keluar dari kamar dan melihat betapa beberapa buah kamar yang berderet di situ juga nampak terbuka. Agaknya ribut-ribut itu sudah membangunkan tamu-tamu lain. Hal ini sebenarnya biasa saja, namun orang Shilei yang sudah ketakutan itu sekarang memandang penuh kecurigaan, seakan-akan bahaya yang disebutkan tadi datang dari kamar-kamar itu. Dia pun cepat-cepat melangkah keluar, tidak tahu betapa beberapa buah kancin bajunya salah memasuki lubangnya serta kedua matanya kemerahan dan ujungnya dihias kosoran mata. Setelah membuka pintu depan dia berhadapan dengan Sin Hong. Sekali lihat saja Sin Hong sudah tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang dimaksudkan oleh Teng Piao Su dan Ciu Piao Su, yaitu orang gendut botak yang terkenal dengan nama Lei Wang Wei, si pengirim emas yang mengakibatkan tuasnya ayahnya dan membuat perkara menjadi berlarut-larut sampai kematian Teng Piao Su itu. Akan tetapi, dia belum yakin benar bahwa si gendut ini hanya merupakan umpan untuk menjebak ayahnya. Bagaimana kalau dia ini benar-benar pengirim emas, sama sekali tidak bersalah? Siapa, siapakah engkau tanya Lei Wang Wei dengan sangsi ketika melihat seorang pemuda yang sama sekali tidak pernah dikenalnya? Akan tetapi, Sin Hong melangkah maju. Apakah engkau yang bernama Lei Wang Wei? Karena tak mengenal pemuda itu, muncul agak Lei Wang Wei yang memandang rendah orang lain. Apalagi orang ini mengganggunya dan dia tidak melihat adanya gangguan dan dia tidak melihat adanya bahaya mengancam seperti yang dikatakan pelayan tadi. Benar, akulah Lei Wang Wei. Engkau siapa dan mau apa kemudian dia menoleh ke kanan-kiri dan menyambung, Engkau bilang ada bahaya? Engkau lah yang mengatakan ada bahaya tadi, dan di mana bahaya itu? Sin Hong tersenyum. Lei Wang Wei, disinilah letaknya bahaya kalau engkau tidak mau bicara terus terang padaku. Ketahuilah, aku adalah putra dari Mendiang Tan Piao Su, pemimpin pengan Piao Kiok yang dahulu mengangkut emasmu Ketu Olun. Ingatkah engkau? Engkau datang kepada ayah, mengirim peti berisi emas Ketu Olun, kemudian di tengah jalan, ayah dibunuh orang dan engkau menuntut ganti kerugian dan menyita rumah beserta perusahaan ayah. Lalu terjadi pembunuhan pula atas diri Teng Piao Su belum lama ini. Nah, katakanlah, apa yang kau ketahui tentang semua pembunuhan itu? Lei Wang Wei terbelalak memandang kepada Sin Hong, kemudian dia tersenyum lebar, mengejek. Orang muda, hanya untuk itu engkau berani mengganggu aku? Memang akulah yang mengirim emas itu, dan karena hartaku hilang, aku lalu menyita rumah dan perusahaan ayahmu. Aku sudah menderita kerugian besar dan engkau masih hendak mengganggu ku? Aku tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu, ia pun membalikan tubuhnya hendak masuk lagi. Tunggu dulu Sin Hong berseru dengan suara keras. Lei Wang Wei membalik dan kini matanya menjadi semakin merah dan alisnya berkerut karena dia sudah marah sekali. Engkau mengaku sebagai seorang hartawan di kota raja, akan tetapi ternyata engkau bukan hartawan kota raja karena di sana tidak ada seorang pun yang mengenalmu. Dan pada waktu engkau hendak mengirim peti berisi emas itu melalui bangguan Piao Kiok, engkau menolak ketika petinya hendak dibuka dan isinya diperiksa, bahkan engkau lalu membatalkan pengiriman itu, dan mengirimkannya tanpa membuka peti melalui ayahku. Siapakah engkau ini sebenarnya dan apa maksudmu memancing ayah dengan umpan kiriman emas itu untuk menjebaknya? Bocah kurang ajar. Berani engkau menyelidiki keadaanku? Engkau patut dihajar. Dan tiba-tiba saja orang yang gendut itu bergerak cepat sekali, menyerang Sin Hong dengan pukulan dua tangannya secara bertubi-tubi. Orang akan terkejut sekali melihat betapa hartawan Lee itu tiba-tiba saja menjadi seorang laki-laki yang ganas dan dapat melakukan penyerangan secepat dan sekuat itu, padahal tubuhnya bulat dengan perut yang gendut. Sin Hong tentu saja tidak gugup, akan tetapi dia pun agak terkejut karena tidak mengira bahwa Lee Wang Wei itu ternyata bisa menyerangnya, bukan hanya dengan cepat sekali, Tapi juga dia dapat melihat betapa pukulan-pukulannya mengandung tenaga yang cukup kuat. Kiranya si gendut ini bukan orang sembelarangan dan tentu saja kecurigaannya semakin bertambah. Hem, kiranya engkau seorang tukang pukul katanya sambil miringkan tubuhnya. Pada saat kedua tangan Lee Wang Wei yang melancarkan pukulan bertubi-tubi itu lewat, Tangan Sin Hong bergerak menotok dan robohlah tubuh yang berperut gendut itu tidak mampu bangkit lagi karena tubuh itu terasa lemas oleh totokan Sin Hong. Kini muka orang itu nampak ketakutan karena baru dia tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang luar biasa lihainya, yang dapat merobohkannya dalam satu gebrakan saja. Sulit untuk dipercaya, akan tetapi kenyataannya demikianlah dan dia mulai merasa ngeri dan takut. Nah, sekarang ceritakan yang sebenarnya. Siapa yang dulu mengatur pancingan dan jebakan itu? Siapa pula yang sudah membunuh ayahku dan Teng Piawosu? Katakan sebetulnya kalau tidak ingin aku terpaksa menggunakan kekerasan memaksamu. Sin Hong sengaja menekankan jari tangannya ke pundak orang gendut itu dan orang itu pun menyeringai kesakitan. Penekanan pada jalan darah di pundaknya itu membuat seluruh tubuh bagian atasnya demikian nyeri seperti ditusuki ribuan jarum dan keringat dingin membasai muka dan leharnya. Aku, aku tidak tahu siapa pembunuhnya, aku hanyalah anak buah saja, katanya dengan suara terputus-putus saking hebatnya rasa nyari yang dideritanya. Sin Hong melepaskan jarinya. Lalu siapa pemimpinmu? Siapa yang mengutusmu? Jawab. Komatiat. Tiap liongpang, tiba-tiba dia menjerit dan berkelojotan. Sin Hong terkejut bukan main. Pada saat orang itu tadi mulai membuat pengakuan, ada belasan jarum dan paku beracun menyambar ke arahnya dari depan. Ia cepat mengelak dengan loncatan ke samping dan tangannya mendorong sehingga sisa senjata rahasia itu terpukul angin dorongannya sehingga runtuh. Akan tetapi ketika dia memandang, dia melihat orang gendut itu sudah berkelojotan dengan muka memiru dan mati melotot. Dia melihat bayangan orang berkelebat lari ke dalam rumah itu. Sudah terlambat untuk menyelamatkan si gendut dan dia pun cepat meloncat dan mengejar ke dalam rumah. Bayangan yang kelihatan berpakaian hitam itu ternyata mempunyai gerakan yang amat cepat. Terdengar jeritan-jeritan para wanita ketika Sin Hong berlari cepat memasuki rumah itu. Ternyata wanita-wanita pelacur yang keluar dari kamar masing-masing, terkejut dan ketakutan melihat kejar-kejaran itu, apalagi yang dikejar adalah seorang yang memakai pakaian hitam dan kedok hitam pula. Dengan penuh semangat Sin Hong melakukan pengejaran. Dia merasa yakin bahwa orang berpakaian hitam itulah yang menjadi kunci rahasia pembunuhan-pembunuhan itu, setidaknya orang itu tentu yang sudah membunuh Teng Piawosu. Maka dia harus dapat menangkapnya. Orang itu menerjang pintu belakang dan terus melompat ke dalam kegelapan pagi yang masih remang-remang itu. Tetapi tiba-tiba ada orang menyambutnya dengan bentakan nyaring. Berhenti bentakan itu dibarengi munculnya Kwee Chihawa dengan pedang telanjang di tangan. Melihat betapa ada seorang gadis berpedang menghadang di depannya, orang itu tidak berhenti, bahkan menerjang dan menyerang Chihawa. Tentu saja Chihawa terkejut akan kenekatan orang itu dan ia pun menyambut dengan tusukan pedangnya. Akan tetapi, orang itu menangkis dengan tangan kiri dan tangan kanannya tetap saja mencengkeram ke arah dada Chihawa. Plak! Pedangnya tertangkis oleh tangan kosong itu begitu saja sampai hampir terlepas dari pegangannya dan dadanya terancam cengkeraman. Terpaksa Chihawa melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik, kemudian ia membalikan tubuhnya. Tapi terlambat. Orang yang ternyata luar biasa lihainya itu sudah menendang lututnya sehingga Chihawa terguling. Orang itu menubruk lagi dengan hantaman tangan kanannya ke arah kepala Chihawa yang sudah tidak sempat untuk mengelap atau menangkis lagi. Duh! Pukulan hebat dari orang berkedok hitam itu tertangkis oleh tangan sinhang yang datang tepat pada saat nyawa Chihawa terancam bahaya itu. Orang itu mengeluarkan seruan kaget, kemudian menyerang dengan kedua tangan didorongkan ke arah dada sinhang. Pukulan jarak jauh. Ini membuktikan bahwa orang berkedok itu memang lihai bukan main. Sinhang menyambut dengan dorongan penuh tenaga sinhang sehingga orang itu terjengkang. Kembali dia mengeluarkan seruan kaget dan terus meloncat jauh dan menghilang ke dalam kegelapan pagi buta itu. Sinhang tidak mengejar karena dia mengkhawatirkan keselamatan Chihawa melihat kelihayaan orang itu. Siapa tahu masih ada kawanan penjahat di situ yang akan mencelakai Chihawa. Engkau terluka, Hwa Amoy, adik Hwa tanyanya sambil memegang pundak gadis itu. Chihawa menggelengkan kepala, lalu bangkit berdiri. Kakinya tidak terluka parah, hanya agak terpincang. Mari kita kejar dia kata sinhang dan sambil memegang tangan gadis itu, dia pun meloncat sehingga Chihawa merasa seolah-olah tubuhnya diangkat dan dibawa terbang. Sampai beberapa lamanya sinhang dan Chihawa mencari-cari, namun si kedok hitam itu sudah lenyap. Sayang, dia telah pergi kata sinhang yang terpaksa menghentikan larinya. Gadis itu mengangkat muka memandangnya dengan sinar mata penuh rasa kagum, lalu ia merunduk dan merasa malu sekali untuk bertebu pandang dengan pemuda itu. Hangko. Ya. Kenapa, Moi Moi, engkau tidak terluka parah, bukan? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak, dan aku tadi terbebas dari maut. Berkat pertolonganmu, Hangko. Aih, sudahlah, hal itu tidak perlu disebut-sebut lagi. Sayang Jaihanam itu dapat lolos. Dia tentu tahu banyak tentang rahasia pembunuhan-pembunuhan itu. Siapakah orang berkedok yang lihai itu, Hangko? Aku tidak tahu. Aku berhasil bertemu dengan Lewangwe yang gendut itu dan ketika aku mulai mengancamnya untuk mengaku, mendadak dia diserang senjata rahasia dan tewas. Penyerangnya adalah orang berkedok itu maka aku mengejarnya. Ah tentu saja Cihawa terkejut mendengar bahwa orang Shilei itu tewas pula oleh orang berkedok tadi. Sungguh aku merasa malu dan menyesal sekali, Hangko. Aku memandang rendah padamu, mengira engkau tidak sedemikian pandainya sehingga aku ikut membantumu, ternyata bahkan sudah menghalangimu menangkap orang berkedok itu. Kiranya engkau memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa tingginya. Sudahlah, Hwe Amoy, jika tidak ada engkau yang menghadangnya, tentu aku tak sempat bentrok dengannya dan ia telah lebih dulu menghilang. Mari kita pulang dan melaporkan hal ini kepada ayahmu sebab tadi aku memperoleh keterangan yang cukup penting dari Lewangwe. Menurut pengakuannya sebelum dia terbunuh, dia hanya diperalat oleh Tiat Leongpang. Tiat Leongpang? Perkumpulan apa itu dan di mana? Aku tidak tahu. Sebaiknya kalau kita tanyakan hal itu kepada ayahmu, mungkin dia lebih tahu. Benar saja, ketika Kwe Piaw Sum mendengar bahwa si Gendut Lei itu diperalat oleh Tiat Leongpang, dia terkejut bukan meing. Tiat Leongpang? Perkumpulan besar di bawah pimpinan Siang Koan Lohan. Sungguh aneh sekali. Perkumpulan itu terkenal amat kuat, dan Siang Koan Lohan adalah seorang yang mempunyai ilmu kepandayan sangat tinggi. Perkumpulannya terkenal kuat pula dan dia memiliki hubungan dekat dengan istana, bahkan kabarnya dihadiahi puteri dari istana yang menjadi istrinya karena dia banyak berjasa terhadap kerajaan. Apa artinya ini? Mengapa suatu perkumpulan besar seperti Tiat Leongpang tiba-tiba ada hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan ayahmu dan Teng Piawusu, bahkan kini membunuh Lei Wangwe, kaki tangannya sendiri untuk menutup mulutnya? Apalah yang dikehendaki perkumpulan macam Tiat Leongpang di sini? Sungguh aneh dan sukar dipercaya keterangan orang Si Lei itu. Bagaimanapun juga, keterangan itu sudah mendatangkan jejak baru dan saya akan melakukan penyelidikan ke sana, Paman Kue. Sayang bahwa orang berkedok itu bisa lolos, karena dia pasti tahu akan semua peristiwa pembunuhan itu, bahkan mungkin sekali dialah yang melakukan pembunuhan terhadap payah dan Paman Teng. Kue E. Piawusu mengangguk-angguk. Memang tidak ada jalan lain untuk melakukan penyelidikan setelah orang Si Lei itu terbunuh. Akan tetapi berhati-hatilah, Sing Hong, karena Tiat Leongpang adalah sebuah perkumpulan yang amat kuat dan berpengaruh, juga bukan perkumpulan penjahat. Baik, Paman dan terima kasih atas semua nasihat dan bantuan Paman. Pada hari itu juga, Sing Hong meninggalkan rumah keluarga Kue E, dan setelah pemuda itu pergi, wajah Cihawa nampak murung dan sinar matanya suram. Ayahnya melihat hal ini dan diam-diam merasa heran. Akan tetapi, belum sempat dia bertanya, pada keesokan harinya pagi-pagi sekali dia mendapatkan bahwa puterinya itu telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Hanya terdapat surat di atas meja dalam kamarnya yang memberitahukan ayah ibunya bahwa ia pergi untuk membantu menyelidiki pembunuh Tan Piawusu dan Teng Piawusu, untuk mencuci nama ayahnya yang tadinya disangka menjadi pembunuh. Nyonya Kue E menangis dan merasa khawatir sekali, membujuk suaminya agar mencari dan mengajak kembali Cihawa. Akan tetapi suaminya menghiburnya. Ia sudah dewasa dan sudah mempunyai bekal kepandayan silat yang cukup kuat untuk menjaga diri sendiri. Biarlah ia mencari pengalaman selagi masih bebas, demikian dia berkata kepada istrinya. Akan tetapi diam-diam dia mengharapkan puterinya itu dapat bertemu dan bekerja sama dengan Sin Hang karena Kue E Piawusu merasa suka sekali kepada Sin Hang yang mirip ibunya, wanita yang pernah dikasihinya itu. Ia berharap untuk dapat menjodohkan puterinya dengan pemuda itu. Sementara itu, setelah meninggalkan rumah keluarga Kue E, Sin Hang tidak langsung pergi keluar kota untuk menyelidiki Tiat Leong Pang, melainkan singgah di bekas rumah orang tuanya. Dia melihat betapa bangunan itu, baik kantor Piau Kue maupun rumah tinggalnya, telah diperbaiki sehingga kelihatan baru dan dicat baru pula. Hampir dia tak mengenali lagi tempat di mana dia tinggal sejak lahir sampai berusia belasan tahun. Kue E Piawusu menyambutnya dengan wajah gembira. Tan Sin Hang, engkau baru saja datang? Bagaimana dengan hasil penyelidikan butanya-nya langsung setelah pemuda itu dipersilakan masuk? Karena Kue E Piawusu adalah satu-satunya orang dari pihak ayahnya yang mengetahui akan semua urusannya itu, Sin Hang lalu menceritakan dengan singkat tentang semua hasil usahanya. Betapa dia sudah gagal menemukan Lei Wang Wei di kota raja, betapa dia kemudian menyelidiki keluarga Kue E Piawusu dan atas bantuan keluarga itu dia lalu berhasil menemukan Lei Wang Wei di bangkuan dan kembali ada pembunuhan, yaitu terhadap diri si genduk itu, lagi-lagi oleh seorang berkedok. Sayang aku tak dapat menangkap orang berkedok itu, dia mengakhiri ceritanya. Akan tetapi Lei Wang Wei sudah meninggalkan suatu pengakuan yang dapat merupakan jejak baru dalam penyelidikanku, Paman Ciu. Ah, benarkah? Apa saja yang diakuinya Ciu Piawusu mendesak? Menurut pengakuannya sebelum dia tewas oleh senjata rahasia orang berkedok itu, dia hanya diperalat oleh tiap liongpang. Oh wajah Ciu Piawusu berubah dan matanya terbelalat. Dia nampak terkejut bukan main. Kenapa, Paman? Selaka, tentu orang gendut bota itu telah membohongimu. Mana mungkin semacam tiap liongpang mencampuri urusan ini? Tiap liongpang adalah sebuah perkumpulan besar dan kuat dipimpin oleh siang keanlohan, seorang kakek yang gagah perkasa dan memiliki ilmu kepandayan tinggi. Mana mungkin melakukan kejahatan? Tentu si gendut itu membohongimu. Kurasa tidak, Paman. Betapapun juga, setidaknya kini terdapat jejak baru sehingga aku dapat melanjutkan penyelidikanku. Aku lebih condong untuk menyelidiki bangguan Piawakiok. Orang si kue itu lebih mencurigakan. Tidak, Paman. Dugaan kita sudah keliru. Paman kue ee tai seng sama sekali tidak bersalah. Ah, jangan engkau sampai tertipu oleh sikap manisnya. Tidak, Paman. Aku yakin bahwa ia tak bersalah dan aku akan melakukan penyelidikan terhadap Tiat liongpang. Ciu Piao Su mengangguk-angguk. Terserah kepadamu, Sin Hong. Akan tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai engkau menuduh pihak yang tidak berdosa dan Tiat liongpang merupakan perkumpulan yang kuat sekali, bahkan mempunyai hubungan dekat dengan istana karena ketuanya masih termasuk keluarga kerajaan. Pada hari itu, Sin Hong meninggalkan bangguan setelah menerima banyak nasihat dari Ciu Piao Su agar berhati-hati jika menyelidiki Tiat liongpang. Dia melakukan perjalanan cepat menuju ke kota San Chiakau karena perkumpulan itu terletak di lereng sebuah bukit di luar kota itu. Sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Beng San disebut puncak telaga warna karena di puncak itu terdapat sebuah telaga kecil yang amat indah. Telaga itu dikelilingi pohon-pohon dan karena airnya jernih dan tenang, maka bayangan terpantul amat jelasnya dan membuat air telaga seolah-olah berwarna-warni. Puncak ini amatlah indahnya. Hawanya selalu sejuk, bahkan kadang-kadang teramat dingin. Karena hawa yang terlalu dingin inilah maka penduduk tinggal di lereng bawah atau kaki puncak. Akan tetapi, di antara pohon-pohon besar dekat telaga itu nampak sebuah bangunan terselit di antara pohon-pohon raksasa. Sebuah bangunan yang kokoh kuat dan sedang saja besarnya. Rumah itu tidak memiliki tetangga dan nampak sunyi, namun melihat betapa pekarangannya selalu bersih, dan di belakang rumah terdapat taman bunga dan kebon sayur dan pohon-pohon buah, dapat diketahui bahwa rumah ini dihuni orang. Memang demikianlah, dan penghuni rumah itu bukanlah orang sembarangan, karena orang biasa saja tentu tidak akan tahan tinggal terlalu lama di tempat yang sunyi dan hawanya amat dingin itu. Penghuninya adalah dua orang kakek kembar. Mereka berusia kurang lebih 58 tahun, dan mereka amat terkenal di dunia kengho dengan sebutan Bengsan Sian Eng, sepasang garuda dari Bengsan. Dua orang kakek ini sedupa benar wajah dan bentuk tubuh mereka mirip satu sama lain, sehingga sukarlah bagi orang luar untuk membuat perbedaan di antara mereka. Orang-orang kengho jarang ada yang mengetahui bahwa mereka sesungguhnya adalah cucu-cucu dari pendekar super sakti dari Pulau Es. Mereka adalah putra kembar dari kakek Gak Bun Beng yang kini berjuluk Bubeng Lokai. Biarpun orang luar sukar untuk mengenal mana yang bernama Gak Jip Kong dan mana yang Gak Goat Kong, tapi tentu saja istri mereka dengan mudah dapat membedakan mereka. Istri mereka berdua hanya seorang, yaitu bekas murid dan anak angkat mereka sendiri yang bernama Saul Willian. Dua orang kembar ini telah jatuh cinta kepada murid mereka sendiri, dan Saul Willian juga mencinta mereka. Maka kedua orang kakek kembar ini pun menikahlah dengan bekas murid mereka walaupun ayah mereka sebenarnya tidak setuju mendengar kedua orang putra kembarnya itu menikah dengan seorang wanita saja. Peristiwa pernikahan itu membuat hati ayah mereka, Gak Bun Beng, menjadi kecewa dan berduka. Kakek ini sudah berduka karena ditinggal mati istrinya yang bernama Milana, putri pendekar super sakti dan putri mirahai. Dalam keadaan berduka, lalu menghadapi kekecewaan karena kedua orang putranya yang dianggap tidak begitu berbakat dalam ilmu silat sekarang bahkan menikah dengan seorang wanita saja, maka pergilah kakek Gak Bun Beng meninggalkan puncak telaga warna. Dia hidup merana, bahkan terlunta-lunta sebagai bu Beng Lokai, sampai dia kemudian menemukan Sumalian, cucu keponakannya sendiri yang kemudian menjadi muridnya dan pertemuan ini memulihkan kembali gairah hidupnya. Semenjak ditinggal pergi ayah mereka, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong hidup di puncak telaga warna, bersama istri mereka, Sow Willian dan kini mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Gak Chiang Hun yang kini sudah berusia kurang lebih 10 tahun. Tentu saja mereka berdua pun merasa berduka bahwa ayah mereka tidak merestui pernikahan mereka, bahkan meninggalkan mereka. Mereka sudah berusaha mencari ayah mereka, namun tidak pernah berhasil sehingga akhirnya mereka putus asa dan menanti saja di puncak telaga warna dengan penuh keprihatinan kalau mereka teringat kepada ayah mereka yang sudah hamat tua itu. Adanya Gak Chiang Hun, putera mereka, merupakan hiburan terbesar bagi mereka dan mengurangi rasa dosa terhadap ayah mereka karena bagaimanapun juga, pernikahan mereka dengan Hwi Lian kini telah menghasilkan seorang putera. Bukankah itu berarti bahwa Tuhan memberkai mereka dan memberkai pernikahan itu? Pada suatu pagi yang sejuk dan indah, karena matahari pagi mulai mengusir kegelapan dan memandikan puncak telaga warna itu dengan cahaya keemasan Dan setelah semalam suntuk puncak itu diselimuti kabut yang menciptakan embon pagi, Gak Chiang Hun telah berada di dalam taman bunga. Anak ini memang suka sekali bangun pagi dan bermain-main seorang diri di dalam taman. Sepasang matanya penuh kebahagiaan memandang burung-burung pagi berlomcatan dan berterbangan dari dahan ke dahan, sambil berkecoh penuh keriangan. Anak ini baru berusia 10 tahun dan dia hanya hidup bersama dua orang ayahnya dan seorang ibunya. Memang kadang-kadang ayahnya atau ibunya membawa dirinya menuruni puncak pergi ke dusun-dusun atau ke pasar dusun untuk membeli segala keperluan rumah tangga mereka dan menjual hasil kebun atau buruan mereka sehingga anak ini beberapa kali sebulan dapat bertemu dengan banyak orang di dusun-dusun. Namun karena setiap harinya hanya bermain-main sendiri saja maka tentu anak ini merasa kesetiaan dan mencari hiburan dengan bermain-main sendiri di tempat-tempat indah, di mana dia dapat melihat binatang-binatang dan mendengarkan suara mereka. Pagi hari itu, selain menikmati kicau burung yang ramai menyambut datangnya pagi, dia pun melihat banyak kupu-kupu kuning. Sebetulnya untuk kupu-kupu itulah maka sepagi itu dia sudah duduk di taman. Semenjak beberapa hari ini, sampai kurang lebih sebulan, taman itu akan penuh kupu-kupu kecil kuning. Sedang musimnya. Indah sekali kupu-kupu yang puluhan ribu banyaknya itu, membuat taman itu menjadi lebih cerah, seakan-akan taman itu sedang penuh dengan bunga-bunga kuning yang sedang berkembang. Karena ingin segera menikmati keindahan pagi itu, Chiang Hun hanya sebentar saja berlatih silat di kebun belakang tadi. Di kebun belakang, tak jauh dari taman itu, oleh orang tuanya dibuatkan sebuah petak rumput yang luas dan tempat ini dipergunakan keluarga itu untuk berlatih silat. Memang setiap pagi Chiang Hun harus berlatih silat, akan tetapi pagi ini hanya sebentar saja dia berlatih dan dia segera berlari-lari memasuki taman setelah melihat kupu-kupu kuning mulai beterbangan. Tiba-tiba ada beberapa ekor burung beterbangan dari atas pohon, meluncur turun dan menyambari kupu-kupu kuning kecil itu. Melihat ini, Chiang Hun lalu menjadi marah. Dia meloncat dan menggunakan kedua tangannya untuk mengusir burung-burung itu sambil mengeluarkan teriakan-teriakan sehingga burung-burung itu terbang ketakutan. Akan tetapi, tidak lama kemudian ada saja beberapa ekor yang menyambar turun lagi sehingga Chiang Hun segera mengambil batu-batu kecil untuk menyambiti dan mengusir mereka, melindungi kupu-kupu kuning kecil. Setelah dia menggunakan batu-batu kecil, barulah burung-burung itu terbang pergi, tentu saja untuk menyambari kupu-kupu yang beterbangan jauh dari taman itu. Chiang Hun duduk kembali di atas bangku taman dan merasa lega. Sekarang kupu-kupu kuning itu beterbangan bebas, di antara bunga-bunga, bahkan ada yang terbang tinggi ke atas pohon tanpa diganggu burung-burung itu. Memang sejak kecil anak ini telah digembleng oleh orang tuanya sehingga dalam usia 10 tahun, selain dia menguasai dasar-dasar ilmu silat, juga di dalam batinnya telah bersemi watak yang gagah dan tak rela melihat yang lemah dijadikan korban keganasan yang kuat. Sudah bersemi watak seorang pendekar, watak memela golongan lemah yang tertindas. Indah sekali kupu-kupu itu tiba-tiba terdengar suara halus. Chiang Hun cepat menoleh dan dia melihat seorang wanita muda telah berdiri di situ sambil memandangi kupu-kupu kuning kecil yang beterbangan kian kemari. Anak itu merasa heran sekali dan perhatiannya kini beralih dari kupu-kupu ke arah gadis itu. Seorang gadis yang usianya kurang lebih 20 tahun. Sekali pandang saja tahulah Chiang Hun bahwa gadis itu tidak pernah dikenalnya dan bukanlah seorang gadis dari dusun di lareng bawah. Bukan gadis dusun. Pakaiannya amat berbeda, juga sikapnya berbeda. Gadis ini mengenakan pakaian yang aneh sekali. Pakaian yang penuh tambal-tambalan. Seperti pakaian pengemis saja. Akan tetapi, kalau pakaian pengemis tambal-tambalan dan kotor sekali, sebaliknya pakaian yang menutupi tubuh gadis ini, tambal-tambalan tapi amat bersih. Juga potongannya tidak seperti pakaian gadis dusun yang kebesaran, namun ringkas dan ketat membungkus tubuh gadis itu sehingga nampak pinggangnya yang ramping kecil, seperti pinggang lebah. Sepatunya yang kecil terbuat dari kulit berwarna hitam dan nampak kuat. Rambutnya juga berbeda lipatannya dengan rambut para gadis dusun. Rambut itu hitam lebat dan panjang, sekarang digelung ke atas secara aneh, ditusuk dengan tusuk konde panjang sederhana, seperti sebatang sumpit merah. Kedua macu gadis itu seperti mencorong, dan mulutnya tersenyum-senyum ketika ia membalas pandangan Chiang Haun. Adik yang baik, engkau benar sekali. Burung-burung itu memang jahat dan perlu diusir. Mereka itu menyambari dan membunuh kupu-kupu yang tidak berdosa. Kata pula gadis itu dan pandang matanya nampak ramah sekali. Chiang Haun mengerutkan alis, lalu menjawab, Aku mengusir burung-burung itu bukan karena menganggap mereka jahat, melainkan karena tidak tega melihat kupu-kupu itu dimakan. Burung-burung itu pun tidak jahat. Gadis itu melebarkan matanya, nampak heran mendengar jawaban itu. Akan tetapi, bukankah mereka itu memakani kupu-kupu yang tidak berdosa? Kita pun suka makan ayam, babi, kelinci dan binatang lain yang tidak berdosa, apakah kita pun menjadi jahat? Anak itu membantah. Agaknya kupu-kupu itu memang menjadi makanan burung, jadi burung-burung itu pun tidak bersalah. Tidakkah begitu? Kini gadis itu yang nampak heran dan bingung, lalu mengangguk-angguk. Wah, agaknya benar juga engkau. Lalu ia tertawa cerah, suara ketawanya nyaring dan merdu sekali. Adik kecil, engkau sungguh cerdik sekali. Jawabanmu itu membuat aku takluk dan mengaku kalah. Siapa si engkau ini? Siapa namamu? Namaku Chiang Hoon. Apakah ada hubunganmu dengan Beng San Siangeng? Mereka itu adalah ayahku. Aku bernama Gak Chiang Hoon. Gadis itu kelihatan gerang bukan main. Ayuh, pantas engkau cerdik dan pintar sekali. Kiranya adik ini putra dari Beng San Siangeng? Engkau harus menyebutkan Chi, kakak perempuan, padaku. Biarpun Chiang Hoon jarang bergaul dengan orang asing, namun dia bukan seorang anak pemalu. Ia lalu menghampiri. Agaknya dia senang melihat gadis yang berwajah manis, kalau tersenyum muncul melesung pipit di kedua pipinya, dan pandang matanya ramah sekali itu. Enci, engkau siapakah? Namaku Sumalian dan engkau boleh memanggil aku Enci Lian. Anak itu terbelalak memandang pada Sumalian, pandang matanya penuh kekagetan, keheranan dan kekaguman. Sumah, Enci, simu sama dengan si dari kakek buyut. Kata ayah, kakek buyutku bernama Sumah Hoon adalah seorang pendekar sakti, penghuni istana Pulau Es yang tidak ada lawannya di dunia ini. Sumalian tersenyum dan membelai kepala anak itu. Tidak salah keterangan ayahmu, adik Chiang Hoon. Kakek buyutmu bernama Sumah Hoon itu juga kakek buyutku, karena itu kita adalah Enci dan adik sendiri. Gadis bernama Sumalian itu adalah puteri dari pendekar Sumat Cheng Liong dan Kambieng yang tinggal di Dusun Hangcun, di dekat kota Chin An. Meskipun ayah ibunya merupakan pendekar-pendekar yang sakti, namun gadis ini semenjak berusia 12 tahun, telah menjadi murid Bu Beng Lokai, paman kakeknya sendiri. Pada saat itu berkelebat tiga bayangan orang. Gerakan mereka cepat sekali namun Sumalian dapat melihat mereka. Seorang di antaranya menyambar ke arah Chiang Hoon dan dua orang yang lain menerjang dan menyerang Sumalian. Gadis itu terkejut, tidak menyangka bahwa dirinya akan diserang secara tiba-tiba oleh dua orang itu, maka cepat dia pun memergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, meloncat menjauhi dua orang penyerangnya. Ketika ia turun dan menengok, ternyata Chiang Hoon telah dirangkul dan dilindungi seorang wanita cantik, sedangkan dua orang penyerangnya tadi adalah dua orang laki-laki berusia hampir 60 tahun yang kembar dan keduanya nampak gagah perkasa. Kini kedua orang kakek kembar itu, yang juga terkejut dan penasaran melihat betapa serangan mereka tadi dengan sangat mudah dihindarkan lawan yang ternyata hanyalah seorang gadis muda, sudah siap untuk menyerang lagi. Tahan dulu, kedua paman Gak Jitkong dan Gak Goatkong. Aku bukan orang lain dan tidak berniat buruk seru Sumalian melihat mereka sudah hendak menyerangnya lagi itu karena sekali lihat pun ia dapat menduga bahwa ia tentu berhadapan dengan dua orang putra kembar gurunya, dan tentu wanita itu ibu dari Chiang Hoon. Ia adalah Enci Sumalian, cucu buyut dari kakek buyut Sumah Hoon teriak Chiang Hoon kepada ayah ibunya. Mendengar ini, tentu saja sepasang kakek kembar itu terkejut dan juga merasa heran, saling pandang lalu mereka menghadapi dengan pandang mata penuh selidik. Nanti dulu kata Soe William yang tadi bergerak cepat lebih dahulu menyelamatkan dan melindungi putranya. Ia harus dapat membuktikannya. Ia lalu melepaskan Chiang Hoon dan sekali meloncat ia sudah berhadapan dengan Sumalian yang merasa kagum melihat kecepatan gerakan wanita itu. Ia sudah mendengar bahwa wanita itu dahulu merupakan murid dari kedua kakek kembar dan ternyata ilmu kepandainya sudah lumayan. Bibi, apakah engkau tidak percaya kepada ku tanyanya sambil tersenyum? Apakah wajah dan potonganku ini mirip penjahat dan tidak pantas menjadi keturunan keluarga para pendekar Pulau Es? Sumalian memang memiliki watak yang jenaka, berani, lucu dan kadang-kadang ugal-ugalan, mewarisi watak ayahnya ketika muda. Ia lalu bergaya memutar-mutar tubuh di depan kakek kembar dan istri mereka itu. Huilian mengerutkan alisnya. Seorang gadis muda yang pakaiannya amat aneh, penuh tambal-tambalan, dengan sikap yang demikian ugal-ugalan, bagaimana ia bisa percaya begitu saja? Kalau engkau benar sesuma dan keturunan para pendekar Pulau Es, apa buktinya bentak Huilian? Sumalian tersenyum manis dan menjurah dengan hormat dan lucu kepada Huilian. Bibi yang baik, namaku benar Sumalian, ayahku Sumat Ceng Liong dan ibuku Kambi Eng. Dan bukan itu saja, aku pun menjadi murid dari paman kakek Bu Beng Lokai, ayah mertuamu sendiri. Hem, gadis muda, jangan engkau bicara sembarangan. Nama ayah mertuaku bukan Bu Beng Lokai, kata pula Huilian, semakin curiga walaupun nama ayah ibu gadis itu sempat mengejutkannya. Ayah, maafkan aku, Bibi. Mungkin kalian tidak mengenal nama Bu Beng Lokai, akan tetapi sebelum memergunakan nama itu, paman kakeku yang kini menjadi guruku itu bernama Dabun Beng. Kong-kong seru Chiang Hun gembira mendengar nama kakeknya disebut. Biarpun dia belum pernah melihat kakeknya, namun seringkali kedua ayahnya bercerita tentang kakeknya dan dia amat merindukannya. Nanti dulu kata pula Huilian. Kalau benar engkau murid tayah mertuaku, engkau tentu dapat melayani seranganku ini. Tiba-tiba saja ia lalu menyerang Sumalian dengan jurus sampuh dari ilmu silat Lotian Sien Kun, silat sakti pengacau langit. Sumalian tentu saja mengenal baik ilmu silat ini dan sambil mengelap dan bergerak dengan ilmu yang sama, ia pun membalas serangan lawan dengan jurus lain dari Lotian Sien Kun. Huilian masih belum merasa puas. Setelah menangkis, ia pun menyerang lagi dan dua orang wanita itu pun saling serang dengan ilmu yang sama sehingga mereka itu seperti dua orang yang berlatih silat saja. Setelah lewat belasan jurus dan ternyata gerakan Sumalian dalam ilmu silat itu amat bagusnya, barulah Huilian merasa puas dan dia pun meloncat ke belakang. Sumalian memandang sambil tersenyum manis. Lotian Sien Kun yang bibi mainkan sungguh bagus. Apakah bibi hendak menguji lagi? Cukup, engkau memang benar Sumalian dan maafkan kecurigaan kami karena dalam beberapa hari ini kami terancam bahaya dari seorang musuh yang pandai, kata Huilian. Lah Sumalian terkejut mendengar ini. Baru sekarang ia melihat betapa wajah dua orang pamannya dan juga bibinya nampak muram dan mati mereka merah seperti orang yang kurang tidur. Akan tetapi kalau benar demikian, mengapa tadi aku melihat adik Hun bermain sendirian di luar? Airh, anak itu belum mengenal bahaya. Mari kita masuk dan bicara di dalam, kata pula Soh Huilian sambil menggandeng tangan Sumalian, kini sikapnya manis sekali. Sumalian tersenyum memandang kepada kedua orang pamannya. Maaf, paman, aku datang membuat ribut saja. Akan tetapi sikap bibi memang amat mengagumkan, dia cerdik dan pintar. Gak Jitkong dan Gak Goatkong hanya tersenyum mendengar pujian itu dan mereka pun lalu masuk ke dalam rumah yang cukup luas itu. Seorang pelayan wanita setengah tua segera muncul pada saat dipanggil Huilian dan diperintahkan untuk menyediakan minuman untuk tamu yang disebutnya Sumasyo Chia, Nona Suma, ketika diperkenalkan kepada pelayannya. Airh, bibi ini Sumalian berseru memotong ucapan itu. Kenapa harus menyebutku Nona segala? Ciyang Hun sudah menyebutku Nci kepadaku dan sebagai bibiku, tidak sepatutnya bibi menyebut Nona. Namaku Sumalian, tanpa Nona. Huilian tersenyum dan kini ia tahu bahwa Sumalian bukan seorang gadis kasar dan kurang ajar tetapi seorang gadis yang jujur, terbuka, lincah dan tidak suka berpura-pura. Baiklah, Sumalian. Sekarang kami ingin sekali tahu, apakah maksud kunjunganmu ini? Kami yakin bahwa tentu kunjunganmu ini mempunyai maksud yang penting sekali. Sumalian berpikir sejenak. Dia memang datang membawa keperluan penting, akan tetapi berita yang dibawanya itu bukan berita menyenangkan, melainkan berita tentang gurunya yang sakit tua dan menghendaki kedatangan kedua orang putra kembarnya itu. Sebaiknya kalau ia mengetahui lebih dahulu bahaya apa yang katanya mengancam keluarga paman dan bibinya ini.